Intro Tim gabungan Satgas Polri dan Pol Dametro Jaya berhasil mengungkap tindak pidana narkotika serta pemusnahan barang bukti narkotika jaringan Malaysia-Jakarta jenis metamfetamin atau sabu dan tablet MDMA atau ekstasi. Di Pergudangan Harapan Dadap Jaya No. 36, Kelurahan Dadap Kosambi, Kota Tanggerang. Dengan tersangka, masing-masing berinisial LTH alias M yang sudah meninggal dunia, JN alias MT, AN alias AK, dan ID alias AL seorang narapidana. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan berupa 228 bungkus plastik berisi kristal metamfetamin dengan berat seluruhnya 239,84 kg dan 6 bungkus plastik berisi tablet MDMA dengan jumlah seluruhnya 30 ribu butir. Terakhirnya mencapurkan cairan HCL Cairan HCL untuk menghancurkan ataupun kandungan dari isi saat tersebut dan setelah itu akan kita masukkan ke dalam satu tempat ataupun lubang yang memang sudah kita siapkan di belakang di wilayah kantor kita untuk pembuangan dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Dari segi informasi dan juga dari segi laboratorium sudah dikategorikan bisa menghancurkan yang mana apabila dicampurkan dengan jalan HCL. Ini penangkapan pada bulan Februari, pengungkapan pada bulan Februari yang mana informasi dari Polres Tangerang Selatan kemudian dikembangkan dengan teman-teman dari Satuan Tugas Khusus Merah Pusih dan juga gabungan Angkola Metro Jaya dalam proses penyidikan dan tim ini terbentuk oleh dipimpin oleh beberapa senior-senior dan akhirnya membuahkan hasil. Dan memang barang ditemukan di wilayah Dadap, wilayah kota Tangerang dan mana disiapkan barang tersebut di dalam mesin cuci. Jadi sistemnya dan modusnya dimasukkan dalam mesin cuci dan kita melakukan proses penyidikan, pengembangan, barang bukti itu adalah berasal dari Kotklang atau dari Malaysia. Akibat perbuatannya, kini para tersangka disangkakan dengan Primer Pasal 114 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Subsider Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara sumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribalata TV, Salam Tribalata! Selamat tinggal! Terima kasih.